untuk mendukung belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe lalu selamat datang di belajar bentar sekarang kita akan belajar mengenai cara mendownload, menginstal, dan pengaturan PCSX2 versi 2.0 disini seperti yang kalian lihat saya masih menggunakan versi 1.7 langsung saja pada mesin pencari kalian ketikan PCSX2 GitHub kalian pergi ke websitenya kalian klik disini selanjutnya kalian bisa menggunakan installer atau 7-Zip tentu saja jika kalian menggunakan OS Linux atau Mac OS kalian bisa memilih di bagian atasnya sekarang kita pilih versi 7-Zip ukurannya sangatlah kecil hanya 18 MB sekarang kita tinggal melakukan extract file hanya seperti ini saja selanjutnya adalah kalian tinggal mengklik PCSX2 GT maka sekarang kita sudah menjalankan PCSX2 GT sekarang pengaturannya adalah pertama adalah tentu saja BIOS kenapa? tanpa memiliki BIOS aplikasi ini tidak akan bisa berjalan sebagai contoh tidak bisa disini saya sudah menyiapkan BIOSnya kalian tinggal melakukan copy dan paste ke dalam folder BIOS jika tidak ada kalian tinggal melakukan copy foldernya masukkan ke sini masukkan ke sini kembali ke setting BIOS hanya saja disini pengaturannya berada di dokumen kalian bisa memilih menaruhnya dimanapun seperti ini kalian pilih close dan jalankan game selanjutnya adalah tentu saja pengaturan stick kalian bisa pergi ke bagian controller kalian pilih controller port 1 dual shock tentu saja disini entah kalian menggunakan stick PS atau yang seperti Xbox atau keyboard kalian tidak perlu misalkan memasukkan tombolnya secara manual seperti tombol kotak kalian masukkan adalah J seperti ini tidak perlu kalian tinggal mengklik automatic mapping dan kalian pilih keyboard kita pilih clear mapping setting kembali kembali pilih keyboard tentu saja pilihan ini akan menampilkan perangkat keras yang kalian tancapkan ke komputer selanjutnya adalah kita pergi ke setting dan pilih grafik kenapa harus ke pengaturan grafik karena ini mempengaruhi performa game ketika dijalankan disini pilihan render yang digunakan secara default adalah Vulkan jika kalian memilih bagian render kalian akan menemukan berbagai macam 3D API dari DirectX 11 12 OpenGL Vulkan dan software jika software berarti aplikasi PCSS2 ini dirender menggunakan processor bukan GPU sedangkan yang lainnya menggunakan GPU tentu saja kalian bisa memilih Automatic Default untuk pilihan Direct3D 12 ataupun Vulkan kalian bisa melihat apakah kartu grafis atau GPU atau IGPU yang kalian gunakan apakah di komputer ataupun laptop mendukung Vulkan dan juga DirectX 12 yang harus kalian lihat adalah DirectX 12 disini jika kalian melihat DirectX version disini ini untuk mengetahui jika Windows 10 ataupun 11 mendukung DirectX 12 rendernya kalian tinggal memilih seperti ini saja sekarang sudah berganti ke DirectX 12 seperti ini saja cara mengganti versi render pengaturan selanjutnya tentu saja memory card untuk pengaturan memory card ini terdapat pilihan jika kalian memilih Create ini adalah memory card versi lama dengan kapasitas 8 MB sampai 9 MB 64 MB hanya saja lebih baik kalian pilih yang folder dengan memilih folder game kalian disimpan di dalam folder bukan memory hanya saja tidak begitu mendukung seperti keterangan disini mungkin tidak berjalan di banyak game jadi terserah kalian karena kalian bisa banyak membuat memory card tentu saja tidak akan ada masalah jika kalian memilih yang 64 MB untuk membuatnya kalian tinggal memilih ukurannya nama memory card dan OK sudah dibuat jangan lupa di eject dan kalian masukkan memory card seperti ini dengan drag and drop selanjutnya adalah jika kalian ingin melihat isi memory card seperti menghapusnya atau melakukan transfer file kalian pilih pada bagian system shoot down kembali system dan start bios kalian pilih browser jangan lupa di format tentu saja ketika kalian memainkan game kalian juga bisa melakukan format ukurannya sesuai dengan yang kalian pilih hanya seperti saja tidak ada pengaturan lainnya untuk selebihnya kalian bisa mencobanya sendiri kita sedih pelajaran kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih